selamat datang di channel DK8000 kembali bersama surya disini hari ini kita kedatangan unit baru dari yamaha xsr155 jadi motor ini baru saja mendarat di dan pasar untuk di display malam ini di pukul 23 dan malamnya langsung dikirim balik ke jakarta hari ini kita akan membedah motornya walaupun cuma sekilas karena waktunya juga mepet banget terus setelah itu ya dipakai pameran setelah itu ya balik jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menikmati guys ini dia adalah penampakan dari yamaha xsr155 jadi kita lihat tampilan secara utuh dulu ya dari xsr155 ini oke motor ini adalah motor sport keluaran terbaru dari yamaha dengan mengusung aliran retro retro modern ya kenapa dibilang retro modern ya karena bentuknya sudah kelihatan jadul jadul gitu kenapa modern ya karena hampir semua yang lengket di motor ini mengusung teknologi yamaha terkini untuk cc155 ya oke kita lihat aja langsung jadi motor ini sebenarnya basicnya adalah dari yamaha r15 cuma dibikin naked jadi dari harganya pun akhirnya mirip sama r15 37815 pak 37815 pak ya 37815 oke dari sisi ban dia menggunakan irc dari trail winner ukuran 110 per 70 ring 17 lalu cakram oke masih sama lah ya seperti r15 terus dari sisi kaliper juga sama kayak r15 ini juga gak jauh beda suspensi nah suspensi dia sudah menggunakan upside down sama dari r15 jadi kalau membandingkan xsr155 ini sama yamaha fiction itu salah besar karena jauh banget bedanya sama yamaha fiction lebih cocok dibandingkan sama r15 cuma ini versi nakednya kurang lebih seperti itu ya oke lalu disini bisa dilihat dari tampilan lampu shine headlamp ya sini sudah menggunakan led ya kita coba tapi sepertinya lampu shine nya masih lampu shine nya masih menggunakan bolam kita lihat ya lampu shine masih menggunakan bolam lalu untuk headlamp nya dia ada kayak macam DRL gitu ya tadi kita lihat seperti apa nyalanya sebentar lagi sekalian sama suara motornya terus disini ini saya gak tau apa nih pokok organ-organ kelistrikan lah nih kayaknya supaya aman lalu disini ada kabel dia belok ke arah sini radiator masih mini seperti ini lalu di bawah ada semacam engine guard gitu ya disini untuk melindungi ada cairan ini berarti punyanya radiator ya cairan radiator di bawah hati-hati ya ini jangan dicopot kalau dicopot ini takutnya bermasalah bukan bermasalah bahaya takutnya bisa pecah atau apa sih tempat reservoir nya si radiator ya oke mesin menggunakan 155 cc VVA lalu ada teknologi slippery clutch juga disini ya persis kayak Yamaha R15 ya oke sekarang kita naik ke arah tanky tanky nya bener seperti saya bilang tadi alerannya memang retro modern ya mirip kayak teardrop gitu kayak tetesan air ya tapi disini dikasih ada semacam coakan untuk menjepit jadi untuk pahan jepit disini ya disini ini warnanya kebetulan yang kita review ini adalah warna doff hitam doff terus di bagian tengahnya ini dikasih warna glossy keren dan disini disematkan logo XSR oh oh gak fokus bentar gak fokus ya XSR plus disini juga truck tanky oke sama dan kuncinya diletakkan disini kita lihat speedonya kayak apa ya oh speedometernya keren ajib ya jadi latar belakangnya ada biru lalu ada RPM di kiri kanannya terus ada kilo speedometer di tengah ada penunjuk gigi terus itu ada jam ada penunjuk fuelnya juga untuk bensin oke mantap 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 oke ntar kita lihat lebih detil lagi terus switch disini sudah lengkap dengan ada lampu dimnya juga ya standar lah yang disini ya lalu untuk starternya pun nah seperti ini mirip kayak MT kemarin oke kita sekarang beralih sedikit ke arah jog jognya ntar sepertinya jognya rada keras jognya nih ntar kita coba ini jognya rada keras tapi entahl lah kalau di riding agak lama kayak apa nanti mungkin kalau kita dapat test ride kita coba nanti ya dia motifnya sama klasik itu juga jadi kayak bantalan kue kayak gini kalau disini ada penutup bagian sini dibikin seperti ini jadi keren banget nih terus ada aksen sedikit aluminium di belakang sini jadi untuk mempertegas tampilan macho tapi tetap manis lalu untuk swing arm patent ini pasti aluminium jadi mirip kayak kepunyaannya sih R15 lagi ya ban belakang menggunakan sama IRC trial winner ukuran 140 per 70 ring 17 jadi motifnya tuh kayak dual purpose gitu ya lihat gede banget kayak gini oke udah sekarang kita lihat untuk lampu belakang lampu belakang juga karena ini alirannya ada retro ya jadi tampilannya gak jauh beda pasti bulet-bulet kayak gini ya tapi ini LED ntar aja lah kita coba hidupin ya kayak apa nyalanya terus disini ini seperti bisa dipuka iya jadi kemungkinan besar nanti si sparkboard ini akan hilang jadi dia cuma segini bentuknya dan pasti kelihatan akan jauh lebih sporty lagi oke belakang sudah menggunakan cakram juga lengkap dengan kaliper dari Nissin terus kenal portnya gila nih kenal portnya gede banget ya ya ini penutupnya gede banget dan ada dihiasi sama motif kayak bulet-bulet kayak gini ini plastik sini ya jadi kalau kena kaki biar gak nyos biar gak gitu oke footstep seperti ini ya jadi ada semacam pembatas ini kayaknya dari besi biasa sini ya terus sekarang coba kita dengerin aja langsung ya seperti apa bunyi motornya dan kita lihat penampakan dari lampunya oke oke kita lihatkan segala macam ini adalah posisi untuk lampu jauh itu lampu sennya ini kalau dia lampunya lampu dekat ya oke bedim oke kita lihat lampu belakangnya yop ini tampilan seperti ini lampu belakang keren gila ini ada buletan seperti ini ini kayaknya LED ini ya LED ada beberapa titik tuh lampunya sekarang coba kita rem bisa gak ya ntar di rem sih yang tengah nyala kayaknya oke yang tengah ya ini terhadap lampu remnya yop kalau bunyinya sih standar ya namanya juga motor standar seperti gini bunyinya udah ya oke sekilas pandang yang saya perhatikan dari motor ini adalah jikal pun boleh saya komplain sedikit yakni di daerah sini ini terlalu bolong yang tadi sepakat sama dari ketemu sama patut protuner jadi disini antara si engine guard disini sampai ke radiator ini kosong banget nih asli kosong banget ini harusnya ada semacam mungkin ada air scoop atau apa gitu ya yang tetap alirannya retro tapi modern jadi untuk mengisi kekosongan disini terus ini juga ada karet saya gak tau karet apa ini ini ada karet gak tau karet untuk apa ini jadi kayaknya kesannya cuma ditempel gitu aja nih kayaknya nih terus tempelan yang ada disini nih mungkin dia berfungsi tapi cuman kalau bisa ini bautnya sih udah baut aneh ya cuman takut aja kalau ada yang punya baut ini lalu ini dibuka bisa jadi macem-macem ya mungkin alangkah bagusnya ini nanti diberi pengaman lagi ya supaya lebih aman lagi ya kalau mau lihat tampilannya kalau sedang di saya dudukin untuk tinggi 175 cm seperti ini jadi tampilannya jadi seperti inilah tampilan kalau si SR155 sedang saya dudukin tinggi saya sekitar 175 cm jinjir tapi jinjirnya masih enak jadi tidak begini tapi masih bisa begini jadi masih bisa nyaman gak ya jangkauan ke stand juga masih dapet banget ya cuman memang seperti saya pilih tadi kaki joknya rada di atas di kaki joknya kawan-kawan demikianlah review singkat dari Yamaha XSR155 keluaran terbaru dari motorsport Yamaha ya alirannya sudah fix retro modern dan harganya 37.815.000 untuk harga otrd dan pasar ya untuk daerah lainnya silahkan di cek sendiri ya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa di like share, komen, dan di subscribe jangan lupa di akal 8.000 kita ketemu lagi di video-video yang datang terima kasih sudah menonton have a nice day bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati